10-10, ya pasti summon 10 kalau jalan sekali lagi ya, jadi jalan sekali lagi Oke ini aku coba eksperimen dimana semua lain kupasangin block efeknya ya Halo guys, sebalik lagi di channel HWNZ Kali ini aku mau gameplayin pendant edisi spesial Star Candy kali ini ya Butterfly Garden Sign ya, ini ya ngomongnya bener ya, Sign ya Aku gak tau nih ngomongnya Sign ini, terus susah banget ngomongnya Ya pokoknya itu, ini adalah pendant spesial khusus ya Khusus copotan skill kartu dari kartu si Juna Ya Juna, Evo Juna ya, Evo Juna dulu punya skill namanya Butterfly Garden ya Itu adalah satu pemasangan efek block Dimana kalau misalnya dipasang saat turn selanjutnya bakalan munculin kupu-kupu di area terdekat ya Ya pokoknya area terdekat bakalan ada kupu-kupu Dan dimana kalau misalnya kupu-kupunya itu bertahan dalam satu turn itu Satu turn lawannya misalnya gak diganggu ya Maksudnya diinjak atau Ibadis itu atau ditimpa sesuatu ya Nah itu bakalan Berubah jadi landmark kita Atau misalnya kalau berdirinya itu di landmarknya lawan bakalan dicat gitu ya guys ya Simpelnya gitu Dan ini cuma efek block yang bisa dipasang dalam satu line sekali ya Bukan sekali Dalam satu line satu Nanti satu line yang lainnya bakalan bisa dipasang lagi Dan menurutku itu gak jadi meta dan tidak efektif ya Karena emang disini itu problemnya ya gampang banget untuk efek block ya Untuk sebuah efek block itu kalau dulu sih ketika dia rilis Kayaknya gak ada yang cukup brutal ya Efek block mentok-mentok sih ini doang Block fog ya kalau dulu ya Tapi itu kan tetap ganggu juga Dan kurasa gak efektif ketika dipakai ya Karena itu kan bakal ketimpa langsung sama kabutnya block fog ya Jadi ya ini gak meta sama sekali dulu ya Setauku karena gak efektif banget untuk dipakai Dan sekarang udah muncul pendannya Dan aku ambil akhirnya ya Ini aku bakal tes di dua kartu doang ya Si Ragon sama si Hilda ya Tapi seharusnya Hilda nya itu punya kostum guys Seharusnya pake kostum ya Tapi karena ini aku gak punya Jadi aku pake yang versi Evo aja Jadi kita pertama bakalan tes di Ragon dulu ya Ini Ragon kayaknya bisa ya Kemarin ada yang nyaranin Ragon Dan aku gak kepikiran sama sekali sama kartu ini ya Tapi ternyata aku coba Ternyata mungkin cukup bagus ya Aku bakalan coba di map KND mungkin Aku gak main di 10M main di 5M aja ya Kita bakalan main di map KND ya Oke Nah ketemunya kayak gini Mungkin bisa ya Karena dia bukan Block Effect guys Jadi mungkin bakalan bagus Ketika kalian tidak bertemu dengan sesama Kartu Block Effect Karena ini lemah banget guys Si ini ya Apa namanya Pendan Butterfly Garden ya Dia lemah banget ya Bisa aku bilang lemah banget Dan lama banget Karena emang Aku rasa gak efektif Gak se-efektif itu gitu Ketika dipake ya Aku gak tau Gak pernah ya Gak pernah pake kartu Bukan kartu sih Ya kartunya Juni Juna itu gak pernah pake Dan aku rasa juga gak suka banget ya Sama Block Effect ini Entah kenapa Kayak dipake itu gak enak sama sekali guys Itu yang gak suka dari Pendan ini Pendan ini Ya pendan ini juga Ya skill kartu ini juga lah ya Bisa dibilang ya Skill kartu Nah skill ini lah Skill Block Effect ini lah Gak suka banget bener Karena emang Sejelek itu ya Gak efektif lah Tentulah Kalau di KGR efektif Katanya ya Katanya efektif itu Karena disana Tidak ada ini Gak ada Apa namanya Itu Pembatasan ya Ada pembatasan mobilitas Nah itu Ada itu Jadi yang bikin Nah ini mah Gak kerebut dong Kalau kayak gini Gak salah harus landmark Aku lupa Iya kan Harus landmark kan Ini jeleknya Naganya Ragun juga Ambil ya Ambil dulu yuk Ambil Tiga kita pake Angel Card Block Effectnya bisa nyala gak ya Oh bisa ya Kalau misalnya bangun kayak gitu Bisa Lah ini gak pake Block Effectnya Oke Udah Kita jalan sebenernya Kalau kalian mau liat Block Effectnya Aku gak pindah Aku gak pindah Nah jadi gini guys Jadi Sebagai support aja Sebenernya ya Kalau dibilang Sebagai support aja Dia masang Block Effect disini Pusatnya disini ya Pusatnya satu disini Terus ada Kena ada kupu-kupu Yang muncul di area kosong Atau di area nya lawan gitu ya Kan ketika turn kalian Sudah mulai Itu bakalan jadi landmark kalian Nah gitu Gitu aja Sebenernya kalau skill kayak gitu kan Kita sudah mikir sekarang pun Gak efektif sama sekali Gitu ya Oke Aku lanjut lagi ya Oke Ketemu Nadia Kayaknya player ini deh Comback deh Player Comback ya Dia pake helm ini Shield Assault Apakah aku harus ngambil ini ya Karena ini Buat Family Rate Enak banget guys Harusnya aku ambil nih Shield Assault ya Buat Family Rate enak gitu Tapi aku Itu jarak Encore juga sih Jarang Encore juga Oke Kita Mungkin kita coba Cara lain Dimana kita akan Memperbanyak Block Effect Garden nya ya Mungkin seperti itu Kita akan perbanyak aja Apakah Auto Construct ya Pindah Block Sudut Darusan Oh iya aku lupa bilang Kalau misalnya Auto Construct ya Itu gak bakalan nyala Karena itu bukan Termasuk kita Kayak bukan langsung Bangun Landmark nya Tapi dia harus Diincek dulu guys Harus diincek dulu gitu loh Sebentar aku coba Contohnya ya Mungkin kita ke belakang dulu Oke Pilih pindah Block Sudut Kalau bisa sih Ya gak nyala ya 60% gak nyala Ya ampun Itu guys Apa namanya ya Kalau bisa ini Block Vogue Block Vogue muncul Kayaknya Karena itu udah lama juga ya Malah generasi pertama Itu malah Block Effect Generasi pertama Block Vogue guys Kenapa gak muncul Malah itu Ini Block Sudut gak Bentar ya Kita berarti Perbanyak disini Ah ya dong Nyala dong Nah gitu loh 60% Pakai gak Acara gak nyala juga Itu kan lucu kan Oke Pindah dalam satu line Kita kesini Pindah Block Sudut Aku nanti kesana guys Kalau pindah Block Sudut Oh enggak ya Oke Itu waga Terusnya dibanding Eh Harusnya sama ini Digombo sama naganya ya Digombo sama naganya Naganya jalan Ininya kesini gitu kan Apa namanya tadi Kupunya ya Oke Lanjut lagi 12 17 Tadi gitu guys Untuk nge-counter block Ini tuh gampang banget Bukanlah block yang Sulit banget Lo dipahami Ini ya Blocknya gampang banget Gampang parah malah Gampang parah malahan ya guys ya Karena emang Tidak sehebat itu Mak B aja Sebenernya ya Kalau dibilang ya Yang gak sebagus itu guys Emang Oh ini aja deh Aku ambil deh Triple guys bisa ya Seperti yang Oke mahal banget Nanti ya Si Nadia ya Pertu paling mahal Pada masanya Mungkin Nge-triple guys Bisa ya kayaknya ya Nge-triple mungkin Kalau auto-construc Baru triple nih Oke Belakang 9 9 Aku nanti bikin disini Block efek nyala Nice Nyala berarti Berarti dia nanti bakalan Ke area kosong dulu Fokusnya dia ke area kosong dulu ya Jadi kayak Area-area yang belum kosong itu Enggak di prioritasin gitu loh Kayaknya gitu deh Aku lupa deh Ini kita lihat ya Chatnya bakalan lari kemana Kita lihat dulu Kupu-kupunya lari kemana ini ya Oke Dia lari ke sini Artinya Ini bisa triple Habis ini selesai ya Ya Diambil Kampret kan Diambil Dia cerdas Kayaknya lihat Defense-nya ada defense Serput area ya Gak nyala Hebat Kampret ini Ayo lah Nyala lah Masa gak nyala Anjir Pakai acara gak nyala loh Oke itu ya Satu nyala disini Ini harusnya ke chat nih Kalau dia gak aneh-aneh ya Kita lihat dulu Aneh-aneh apa enggak gitu Harusnya sih enggak ya Kalau dia nginjek kesini baru Ini hilang gitu loh Kalau dia nginjek kesini Oke Ambil Nah Kalau di nginjek ini hilang guys Kalau di nginjek ini hilang Tuh kan Hilang Semudah itu Untuk ngilangin Sebuah Efek ini ya Kita loncat dong Set Ada block efeknya Nyala Bagus Kita larinya Kemana ya Diperbarui gak sih guys Ini biar kita ngechat lagi Nah diperbarui semua guys Sudahkan guys Nah ini malah Line ini Line ini Jadi buat Jangka panjang gitu loh guys Kayak misalnya Kalian gak memungkinkan Buat itu ya Masalnya kayak Pelan gak ada Di chat Tapi kalian gak memungkinkan Untuk chat Jadi ya pake block efek ini Cuma Gak efektif banget gitu ya Dipake gitu ya Rasanya gak efektif banget Oke aku coba Ke Si Hilda Gitu ya Ya Sebenernya Hilda Ini Yaudah lah Gapapa ya Gisi yang lawatnya Kayak gini Emang mapnya gak Populer Dan aku mainnya Di 5M Ya sebenernya Aku memang sering Main di 5M Oke Jadi Hilda Sebenernya Dia efektif Jika Ada dash Nya juga Dibarengin Nama dash Nya guys Enggak dibarengin Nama dash Nya mah Belum Diem-diem Doang guys Ini bisa ya Kalau auto konstruk Kayak gini Seharusnya bisa Gak nyala Gak nyala guys Kalau nyala mah Jalan Aku bakalan Bangun Disini Bangun lagi Berarti ya Instant landmark lagi Berarti Nyala dong Set Nah tuh Nyala tuh Baru nyala itu Dia Tapi gak ada Ini ya Apa namanya Itu pendanya Indikator pendanya Nyala Nggak ada Itu ya Kenapa Nggak ada Nyala Indikator Nya Nyala Nyalanya Aja Gitu Kalau misalnya Blok efeknya Ada Muncul Member reduce Kali lagi Nggak nyala Lagi Jadi sebenarnya Untuk kalian Biar lebih Bagus ya Sebaiknya Diperbanyak Aja sih Jadi kayak Lines ini Dimasang Dipasang 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 Karena setahuku Kalau gak salah Butterfly Garden Itu satu line Satu doang Hanya satu Butterfly Garden Yang bisa dipasang Dalam setiap line Jadi dia Bakalan bisa dipasang Dalam satu line Itu maksimal Satu guys Jadi maksimal Satu dipasang Satu dipasang Instan line mark Oke bagus Kita bakalan Kalau pindah Blok sudut Aku bakalan Gak nyala Kampret Yaelah Nyala lah Nyala Nyala Ayo Nyala Jangan aneh Bener-bener 60% Masih ada Aja Pendalanya Ini auto Konstruk Susah banget Nyalanya Ya ampun Jangan aneh-aneh Jangan aneh-aneh lah Ya Yuk Nyala Ini udah nyala Belum Belum nyala 60% Bener-bener Ya guys Ya Harusnya bisa Setahuku Emang bisa Auto Konstruk Oke dia Tuju Mungkin kesini Atau kesini Kalau disini Artinya kita Ini bakalan Kehapus ya guys Gampang banget Bener-bener Dia itu Untuk dihapus Bukanlah Sebuah Blok efek Yang sangat efektif Untuk dipakai Oke kita mundur Aja ini Bener-bener Gak efektif Ya Gak efektif Buat dipakai Untuk di LGR aja Si Ya Oke Sekali lagi Untuk si Hilda Oke Ketemu Bambina Apalagi Guys Bambinanya Dia Baru Tapi Ini guys Satu Problemnya Itu Kita Bawa Antidetel Si Bambina Itu kan Cepet Bambina Itu kan Cepet Paling Ya Blokade Semua Landmark Kita Resot Semua Lain Semua Lain Kita Blokade Yang Penting Gacor Kalau Misalnya Gacor Jalan Oke Enggak Bakal Pasang Kebelakang Target Mesti Disini Target Dia Mungkin Disini Karena Emang Landmark Paling Dikit Disitu Nyala Oke Pindah Blok Sudut Biar Biar Nggak Ada Nyala Blok Efek Karena Emang 60% Harusnya Bisa Nyala Tapi Nggak Tahu Nggak Nyalah Lagi Tadi Nyalah Kalau Disini Yang Disini Nyala Takang Nggak usah Pakai Ini 11 10 Yaelah Oke Pindah Blok Sudut Pindah Blok Sudut Nih Kita Kesini Sampai 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 Blok Efek Nggak Nyalah Blok Efek Sepuluh 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 Ya Pasti Sampai Sepuluh Kalau Jalan Sekali Lagi Oke Ini Aku Coba Eksperimen Dimana Semua Lain Kupasang Blok Efek Nya Lihat Ini Eksperimen Salah Satu Eksperimen Kena Langsung Eksperimen Kita Bakalan Bagus Buset Lah 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 Gila Eh Langsung Candy Guys Ya Udahlah Gak Apa Ya Duh Dari Bagus Gitu Anjir Hebat Hebat Ya Gitulah Guys Siapin Dan Ini Untuk Tes Gameplay Seperti Itu Aje Ya Mungkin Contoh Untuk Kartu TTL Cuma Ya Dengan Meta Blok Efek Sekarang Ya Rasa Gak Efektif Guys Karena Emang Susah 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 Untuk Meta Sekarang Karena Emang Blok Efek Masih Mendominasi Kalau Misalnya Meta Blok Efek Sudah Mendominasi Mungkin Mungkin Ini Bakalan Jadi Pendan Yang Cukup Oke Aje Sih Dipakai Kayaknya Kalau Pas Metanya Sudah Nggak Mendominasi Yang Namanya Blok Efek Gampang Dihapus Artinya Oke Gitu Aje Untuk Gameplay Pendan Butterfly Garden Sign Terima Kasih Udah Nonton Jangan Lupa Di Like Dan Subscribe Sampai Jumpa Di Next Video Bye Bye